Paling enak makan pakai gebrek bensu Paling enak semua makan gebrek bensu Geprek gebrek 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 bensu Geprek gebrek 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 bensu Hemat rakoni, kleset rosoni Hanya di gebrek bensu aja Ha hu ha pedas sambal guletnya Ha 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 hemat harganya Geprek gebrek bensu Hebat harganya Hikmati persembahan gebrek bensu menu nusantara Senang produk Indonesia Hanya di gebrek bensu aja Pagi ini selasa 5 mai 2020 dunia musik tanah air kembali berduka Kehilangan sosok yang legenda Seniman dan musisi hebat Didi Kempot Dionysius Prasetyo atau yang dikenal dengan nama Didi Kempot Mengembuskan nafas terakhirnya di sebuah rumah sakit di Solo Jawa Tengah pada pukul 7 lewat 45 waktu Indonesia Barat Seniman asal Solo itu dipanggil oleh sang maha kuasa pada usia 53 tahun karena serangan jantung Ini tentu menjadi duka yang sangat dalam Tidak hanya untuk keluarga Namun juga untuk para penggemarnya di seantero negeri ini Para selebritis tanah air pun terkejut dengan kabar meninggalnya Didi Kempot Jarak yang jauh serta di masa pembatasan sosial berskala besar ini Membuat sederat selebriti yang mengenal baik sosok Didi Kempot Hanya mampu mencurahkan rasa kehilangan mereka Melalui unggahan di akun media sosial pribadinya Sebelum mengembuskan nafas terakhir Didi Kempot masih menjalani begitu banyak aktivitas Bulan Maret 2020 lalu semestinya Didi Kempot juga menjadi bagian dari konser pedang duternama Ayu Ting Ting yang hadir sebagai guest star Namun sayang karena adanya virus corona, konser tersebut terpaksa batal Tak hanya itu, belakangan ini Didi Kempot juga sedang mempersiapkan lagu duetnya bersama Yunis Syara berjudul Kapusan Janji Suatu kebanggaan bagi Yunis Syara, manakala ia mendapat tawaran untuk berdua dengan seniman sekelas Didi Kempot Namun hari ini, Yunis Syara harus mengubur semua rencana yang sudah ia buat saat single duetnya tersebut resmi dirilis Lagu sedih berjudul Kapusan Janji itu menjadi proyek terakhir Didi Kempot di dunia musik Didi Kempot mengawali karir sebagai musisi jalanan sejak tahun 1984 hingga 1986 Setelah melalui proses yang panjang dan tidak mudah, Didi Kempot kini menjadi sosok seniman yang namanya selalu dieluk-elukan Ia dikenal dengan karya-karya indahnya yang hampir sebagian lagunya bertemakan patah hati Karena relate dengan kehidupan, lagu-lagu Didi Kempot pun banyak diminati oleh kalangan muda dari berbagai daerah Yang menyebut diri mereka sebagai set boys dan set girls Mereka tergabung dalam Sobat Ambiar dan mendaulat sang idola sebagai Godfather of Broken Heart Tidak ada yang menyangka, di masa-masa kejayaannya sebagai musisi dan seniman Didi Kempot harus menanggalkan segala popularitas yang sudah ia raih demi pulang ke pangkuan sang halik Rencananya jenazah Didi Kempot dimakamkan di Ngawi, Jawa Timur Keluarga dari istri pertama Didi Kempot telah menyiapkan bakam di tempat pemakaman umum Desa Majasem Kesematan Kendal, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur Kabarnya Didi Kempot akan dimakamkan di sebelah makam anak pertamanya Lintang Tahun 2019 tampaknya merupakan tahun yang menjadi puncak popularitas Didi Kempot Setiap konsernya selalu dihadiri oleh para muda-mudi, set boys dan set girls Seperti inilah dokumentasi demi dokumentasi yang dimiliki Didi Kempot saat namanya melambung Lagu-lagu Didi Kempot tetap lagu-lagu yang bertema patah hati, lagu-lagu melo Di situ karena mungkin anak-anak muda memang mengundang saya atau hadiri setiap pertunjukan saya menantikan lagu-lagu yang semacam itu Ya kita kalau bekerja apapun harusnya gitu Kita sadar kalau kita mau menjadi seorang seniman ya kita harus setiap hari minimal kita harus berpikir mau berkarya terus-menerus Walaupun hari ini tidak jadi lagu lusa, mungkin kalau tidak lusa besok minggu depan Yang jelas saya terus berkarya semacam ini karena saya cinta, saya ikhlas untuk menyanyikan lagu-lagu Jawa atau menulis lagu-lagu lirik Jawa Terima kasih Saya yakin, pasti tahu Sangat optimis sekali Pengaruh Youtube atau pengaruh media sosial sangat luar biasa setiap saya konsernya di mana saja Ada di Jawa Timur, di Surabaya, di Malang, di Jawa Tengah semuanya Di Jogja, rekan-rekan kampus, mahasiswa semuanya di situ sudah ribat Dan penontonnya memang bukan Jawa saja Yang kuliah-kuliah di kampus-kampus itu banyak dari suku manapun ada di situ Ternyata hanyut Alhamdulillah Walaupun dia bukan asli orang Jawa tetapi masih juga terhibur dengan budaya-budaya tradisional Harapan kami sebagai seniman atau sebagai bangsa Indonesia Seluruh Indonesia ini yang budaya tradisional hari saling di murah Munculnya anak-anak muda itu yang mengasih para penahit kebanggaan semacam itu anak-anak muda Jadi anak-anak muda sekarang memang kreatif sekali, sangat luar biasa Dan di sini saya juga merasa bahwa anak-anak muda menjadi jurinya untuk karir saya juga Ternyata saya sekarang dikasih nilai Terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Selamat jalan sang seniman sejati, Godfather of Broken Heart, semoga karya-karya indahmu selalu menjadi kenahan manis di hati para Sobat Ambiar. Terima kasih.